Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sepak bola Bali perlu dukungan semua pihak dalam pengembangannya dengan menjauhi ego sektoral. Sejak dulu perkembangan sepak bola di Bali naik turun dengan bukti hadirnya Gelora Dewata hingga klub perserikatan seperti Perseden, Persekaba, dan Persegi yang pernah menghiasi sepak bola nasional. Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar kelompok media Bali Post di Warung 63 Jalan Veteran Denpasar. Diskusi ini dihadiri para tokoh sepak bola Bali. Ketua Umum ASPROF PSSI Bali Ketut Suardana menjelaskan, ASPROF, ASKOT, dan ASKAM saat ini mengelola klub amatir sehingga klub yang dikelola berkancah di Liga 3 serta kelompok umur 15 dan 17. Ketut Suardana mendorong klub-klub sepak bola di Bali yang berada di bawah ASPROF, ASKAM, dan ASKOT. Mengelola klub dengan profesional karena disitu ada nilai bisnisnya, sehingga bagi para pemain bisa menentukan pilihan hidup. Menurutnya ada beberapa hal dalam membangun profesionalisme sepak bola, seperti dana, SDM, serta idealisme yang kuat untuk memajukan sepak bola Bali. Diskusi tadi kan bagaimana kita itu membangun visi Bali itu, membangun sepak bola profesional ke depan. Kita seharusnya klub-klub itu yang ada di Bali itu yang di bawah naungan ASPROF, ASKAM, ASKOT itu, mereka itu harus kelola klubnya dengan profesional, dalam arti profesionalisme itu kan ada nilai bisnisnya, ada nilai tawarnya. Sehingga kita itu mencetak pemain itu, kita memilih pemain itu yang sudah memilih apa yang menjadi pilihan hidupnya ke depan. Sehingga dengan memiliki talenta, skill di bidang bola, mereka itu bisa menyambung kehidupan mereka itu lebih baik nanti di kemudian hari. Kita tadi bincang-bincang bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami di sana itu untuk membangun profesionalisme itu dalam kemajuan sepak bola itu. Pertama itu adalah dana, kedua itu SDM-nya, dan ketiga itu bagaimana kita itu memiliki suatu idealisme yang kuat untuk kita itu bisa mengapai suatu prestasi yang kita inginkan. Sementara Ketua Umum Asosiasi Kota PSSI Denpasar, Eko Supriadi mengatakan, selama ini pengembangan sepak bola terkendala masalah dana, serta fasilitas fisik stadion serta prasarana lainnya. Eko Supriadi beranam ke depan Bali melalui asosiasinya, dapat melahirkan satu klub berlaga di kasta tertinggi nasional yakni Liga 1 dengan memanfaatkan pelinta lokal Bali. Selain Bali sebagai destinasi pariwisata, juga dapat ditunjang dengan memanajemen olahraga yang baik sehingga bisa dijadikan pariwisata olahraga. Yang paling penting adalah untuk sarana-prasarana kita yang harus disediakan oleh pemerintah Bali, yaitu untuk lapangan sepak bola, kita belum mempunyai lapangan sepak bola, yaitu bertaraf nasional dan internasional. Kita ketahui Bali itu merupakan daerah pariwisata, yaitu bagi tamu mancanegara yang ingin berlibur ke Bali, tapi Bali itu bisa dikembangkan yaitu menjadi pariwisata olahraga, yaitu ternama sepak bola. Diskusi juga dihadiri pengurus sepak bola serta pelaku sepak bola di Bali, diantaranya Nasir Atamimi, Sekum Asosiasi Futsal Provinsi Bali, Made Parkis, Komisi Hukum ASKPCC Badung, Kutumura Ardiga, pemilik klub Pro Kundalini, dan Gede Anom Prinata.